Informasi berikutnya, sejumlah toko nasional yang bergabung dalam gerakan nurani bangsa sore ini bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden. Mereka menyerukan pemilu yang jujur, adil, dan meminta pemerintah netral. Toko nasional itu diantaranya Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Quraishihab, Romo Kardinal Suharyo, Neta Gumar Gultom, dan Lukman Hakim Syaifuddin. Bersama Wakil Presiden, para toko bangsa ini membahas soal pemilu yang berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat. Pemilu sebagai sebuah agenda politik yang periodik begitu, yang dia hakikatnya keniscayaan dari proses demokratisasi itu sendiri, memang tidak terhindarkan melahirkan banyak polarisasi yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Yang tadi oleh Bapak Wapres sendiri ditekankan bahwa setiap kita, seluruh anak bangsa, hendaknya selalu disadarkan agar senantiasa menggunakan akal sehatnya dan hati yang bersih. Wakil Presiden Maruf Amin berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi Dodo terkait debat ketiga Capres 7 Januari lalu. Jika Jokowi sebut debat ketiga banyak serangan personal, Maruf justru menilai debat berjalan lebih hidup dan menarik dibanding debat Belpres 2019 lalu. Saya melihat perdebatannya bagus ya, terbuka dan artinya mereka berdebat, terutama ya sesi perdebatan, itu saya kira menarik. Itu dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup ya perdebatannya. Tapi kalau soal substansi, saya kira saya tidak perlu memberi komentar.